welcome back to my channel like share comment subscribe jangan lupa loncengnya buat notifikasi konten terbaru saya salam forklift awas kesodok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tutorial pemasangan mounting charger oke teman-teman saya harap memasang ini co mounting charger ini mountingnya pecah oke pokoknya kepetrot hahaha kepetrot bahasa apa ini tasernya mereknya GS juasa LTD yuk langsung pasang wey baterai ini rusak SPP ini co sudah dibuka sudah dibukain mountingnya nah ini kan kabelnya papa masih bingung gue hahaha rasa bingung ini gue patokan wey yang ini kabel green ini biasanya di masanya masa kita seperti itu ini kita lupa seperti yang aku kenapa nih kabel seperti yang ada papa juga yang gede ini ini pentol pentol apa namanya pin yang gede ini biasanya buat masak oke sepoknya patuhannya kuih yoo langsung dipasang weh guys eh guys meneh cok cok goblok di leboknya sih harus di lali gak mau tutupnya leboknya masukin dulu tutupnya nah ini selep kalau udah mentok tutup dur polnya jossnya kok di lebok sama tutupnya kurang mantep what the fuck oh kurang mantep jadi di lebok sama tutupnya eh di lebok sama tutupnya nah udah masukin kalau udah dimasukin terus pasang ini disini ada baut bautnya kendorin aja kendorin 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 setiap pinnya di kendorin dulu kalau udah nanti akan di dalamnya akan lubang ada lubangnya tuh kelihatan gak blur ya ah wih aneng lubangnya kuih kurkarit dilebok ke dimasukin nanti kabelnya kabelnya dimasukin kedalam situ nah eleng eleng yang ijo itu yang ijo masanya yang ijo masanya yang gede yang gede yang gede yang gede kalau udah udah dipastikan nah intinya inti nih patokannya itu patokan patokan yang green itu di masanya yang gede kalau sudah masukkan terus kencangkan kembali ini bautnya ada dua ada dua kencangan semua dua-duanya nah udah pastikan kencang wes kencang wes ditarek-tarek nah gak usah pak buru-buru waya aneng di baca oke jadi ini temen-temen sisa tiga kabel sisa tiga kabel nah terus pokoknya rasa bingung guys guys meneco maksudnya kok rasa bingung co ini telur ini harus bebas saya ini dicemplung ini yang dilalai kue ngangguk soket limo biasanya ada tulisannya L1 L2 L3 nah itu gak usah bingung intinya yang penting dipasang aja ke L1 L2 L3 co guys dung gak guys gaj meneco co 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 Ketulahli dipastai kek kenceng kabel terus pasang kai tutup pemburi kabel pasang 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 kabelnya dimasukin lagi biar bener-bener mentok ke atas baru dikencengin tutupnya kabelnya dikencengin tutupnya kabelnya dikencengin tutupnya kabelnya dikencengin tutupnya eh nggak pedut nggak putus temen-temen aha nah wes lampung kurkari nyoba dicolok ke biasanya ini salah kepala nyetrum kudu menek-menek ini guni lah wes ke dicoba wes dicolok pak wih wih baterai sih ini sopetit ayo pak dicolok pak aku raso nyolok ini taruh ceng hati kabelnya 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 seperti yang membuatnya kabelnya 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 bingungan disini gurkari dipencet yang auto disini mau cekrek disini gifter disini nge-charge nah disini rampung oke co jadi ngonokui cara pemasangan mounting charger beda darah satu saudara jangan pernah baik karena kejelekan orang lain pekerjaanku hobiku see you next time salam fortif awas kesodok wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like share komen dan subscribe semoga bermanfaat salam fortif awas keseluruh